Jagalah hatimu. Pertanyaannya, adakah saudara yang tidak memiliki hati? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Supaya hati kita baik, supaya pikiran kita baik, jaga dengan firman Tuhan. Pikirkanlah hal-hal yang manis, pikirkanlah hal-hal yang baik, pikirkanlah hal-hal yang benar di hadapan Allah. Itu yang dapat mempengaruhi tabiat kita, itu yang dapat memperoleh kehidupan kita setiap hari untuk menantikan kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Sudara rindu ke surga? Sudara rindu bertemu dengan Tuhan? Jaga hatimu. Jaga dengan sebaik-baiknya, karena kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Dia akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di acara Pelangi Kasih pada saat ini. Puji dan syukur kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, judul pembahasan firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini adalah Jagalah Hatimu. Setiap orang yang lahir di muka bumi ini pasti memiliki hati. kita semua memiliki hati. Dan judul saya pada saat ini yaitu Jagalah Hatimu. Matius fasal 5 ayatnya yang ke-8 ayat pembuka saya pada saat ini berkata, Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Tegas Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya hanya orang yang suci hatinya yang dapat bertemu dengan Tuhan, dapat memandang Tuhan. Pertanyaan yang saya mau sampaikan pada saat ini adalah Adakah orang yang suci hatinya? Di dunia ini. Roma 3 ayat 23 berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Sementara dalam Yesaya fasal 64 ayat 6 juga berkata Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh karena kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Adakah orang yang suci hatinya? Segala kesalahan kami seperti kain kotor, kain larah yang tidak dapat digunakan lagi. Yaakobus fasal 4 ayat 14 bagian B bahkan berkata hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bahkan juga dalam ayub 25 ayat 6 berkata lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah anak manusia yang adalah ulat. Jadi pembahasan firman Tuhan ini seakan-akan tidak ada orang yang suci hatinya. Kalaupun ada yang suci, kalaupun ada yang benar kebenarannya itu sama dengan kain larah. Jadi penjelasannya adalah suci hatinya ini menurut standar manusia. Karena di dalam standar Allah kita semua berdosa. Kita disucikan, kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Allah. Tidak ada yang suci di atas dunia ini. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa Tuhan Yesus harus katakan berbahagialah orang yang suci hatinya? Bukan dia katakan berbahagialah orang yang suci tangannya. Bukan dia katakan berbahagialah orang yang suci kakinya. Tapi kenapa dia harus katakan berbahagialah orang yang suci hatinya? Sedaraku yang kekasih karena hati itu licik. Karena hati itu licik. Dalam Yirmiah fasalnya yang ke-17 ayat 9 bagian A berkata betapa liciknya hati lebih licik dari segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang lebih licik di dunia ini itulah hati manusia. Terlalu licik. Ada lagu menado yang judulnya Hatika Dondong. Dinyanyikan oleh seorang penyanyi asal Gorontalo yaitu Gunawan. Di dalam lirik lagu ini dikatakan licin di kulih mar di dalam baduri sayang. Kelihatan baik-baik kelihatan luar biasa mar apa? Hatika Dondong baku pegang tangan tatawa mar di dalam hatinya tatawa. licik hati itu. Berduri hati itu. Makanya Raja Salomo menasihati kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan sebagai umat yang ingin berjumpa dengan Tuhan manakala ia datang kedua kali dia menasihati kita di dalam Amsal fasal 4 ayatnya yang ke-23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada sebuah lagu saya senang sekali dengar lagu ini setiap lebaran. Lagu ini berkata Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Cahaya ilahi Jagalah hati Jangan kau nodai Jagalah hati Lentera ilahi Jagalah hati karena dari itu terpancar kehidupan kita Saudara mau katakan sesuatu Saudara mau melakukan segala sesuatu semua tergantung apa yang terdapat dalam hati Maksudnya hati disini adalah pikiran kita Jadi kita jaga baik-baik Supaya lebih jelas Saudara Bagaimana supaya kita menjaga hati kita Kalau Saudara punya bejangan di rumah sebuah gelon lalu Saudara tuangkan air pecek becek di dalam wadah itu Kemudian Saudara tuangkan lagi dari gelon itu air itu pecek itu ke wadah yang lain yang keluar dari gelon itu air apa Air bersih atau air pecek Tantunya air pecek bukan air bersih Demikian juga pikiran kita Demikian juga hati kita Kalau yang diisi setiap hari adalah hal-hal yang kotor hal-hal yang najis hal-hal yang tidak baik maka itu juga yang akan keluar dari dalam hidup kita lewat perkataan lewat tindakan lewat tingkah laku setiap hari Di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 45 jelas dikatakan disana bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraan hatinya yang jahat karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya ada orang bilang begini ah itu kwa cuma baku seduh nyana dari dalam hati kwa cuma kwa sekedar mau bicara Alkitab katakan apa yang keluar dari mulut meluap dari hati jadi segala sesuatu yang kita pikirkan yang baik itu yang akan keluarkan tapi yang kita pikirkan buruk itu juga yang akan kita keluarkan dalam kehidupan kita nah bagaimana caranya agar kita tetap menjaga hati kita dan pikiran kita ini dengan baik dalam dalam Masmur 119 ayatnya yang ke-9 berkata dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih di hadapan Allah dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu baik sebelum kita lanjut kita akan mengikuti yang satu ini baik pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita pada saat ini tadi pertanyaannya bagaimana caranya agar kita tetap menjaga hati dan pikiran kita dengan baik di hadapan Allah Masmur 119 ayat 9 berkata dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu kemudian Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 berkata jadi akhirnya saudara saudara-saudara semua yang benar semua yang mulia semua yang adil semua yang suci semua yang manis semua yang sedap didengar semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu supaya hati kita baik supaya pikiran kita baik jaga dengan firman Tuhan pikirkanlah hal-hal yang manis pikirkanlah hal-hal yang baik pikirkanlah hal-hal yang benar di hadapan Allah itu yang dapat mempengaruhi tabiat kita itu yang dapat memperoleh kehidupan kita setiap hari untuk menantikan kedatangan Tuhan yang semakin mendekat 2 Timotius 3 ayat 16 berkata segala tulisan yang dilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar menyatakan kesalahan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran firman Tuhan merupakan roti hidup yang dapat mengubah setiap hati yang kotor menjadi lebih baik untuk itu cerminlah pada firman Tuhan oleh karena firman itu sebagai penuntun dan terang bagi jalan kita Masmur 119 ayat 105 berkata firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku jaga hati kita dengan sebaik-baiknya dalam Masmur 119 ayat 11 juga berkata dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau ada begitu banyak janji Tuhan seringkali dalam keterpurukan hidup dalam pergumulan besar kita lupa semua janji Tuhan kita merasa kita berjalan sendiri kita lupa ada tuntunan Tuhan bersama dengan kita dan itu yang dapat merubah hati kita membuat pikiran kita iman kita goyah oleh karena kita merasa Tuhan tidak ada bersama dengan kita karena kenapa janji-janjinya itu kita rasa jauh dari kita padahal ada 3573 janji Tuhan yang dia siap anugerahkan dalam kehidupan kita dan janji Tuhan ini tidak pernah bohong bilangan fasal 12 berkata dia bukanlah manusia sehingga dia berdusta apa yang dia sudah janjikan pasti dia laksanakan dalam kehidupan saudara dan saya amin bapak ibu saudaraku yang kekasih kita bersyukur karena kita ada sampai saat ini oleh karena janji Tuhan kita ada sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan kenapa kita tidak bisa menjaga hati kita dengan janji-janji yang Tuhan sudah laksanakan dalam kehidupan kita sampai beradab di tahun 2020 ini juga semua karena janji Tuhan yang luar biasa yang menjadi bagian kita dan satu janji yang paling luar biasa ketika dia hendak naik ke surga meninggalkan dunia ini janji ini yang dia ucapkan kepada murid-muridnya dan bagi kita semua pembaca firman Tuhan yang percaya kepadanya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 berkata janganlah gelisah hatimu percayalah kepada Allah percayalah juga kepada aku di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada kamu pun berada saudara rindu ke surga saudara rindu bertemu dengan Tuhan jaga hati itu jaga dengan sebaik-baiknya karena kalau Tuhan berjanji dia tidak pernah mengingkari dia akan datang untuk menjemput saudara dan saya untuk itu jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan kita mau bertemu dengan Tuhan jagalah hatimu firman Tuhan yang tadi di awal Matthew 5 ayatnya yang ke-8 berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah kiranya pekabaran firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati kehidupan saudara pemirsa yang dimana saja berada memperbarui iman kita hati kita dibaharui dalam menantikan kedatangan Tuhan yang semakin merdeka Tuhan memberkati kita saya bawa dalam nama Yesus amin mari kita tutup firman Tuhan pada saat ini dengan doa mari kita berdoa ya Allah ya Tuhan kami Allah yang maha besar Allah yang kami sembah kami puji dan kami muliakan Allah yang tidak pernah terbatas dalam segala sesuatu Allah yang menilik kedalaman isi hati kami yang mengerti pikiran kami segala cita-cita kami rencana hidup kami kami datang kepadamu menundukan kepala kami mengangkat pujian dan syukur atas berkat anugerah Allah yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami sehingga pada saat ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan lewat sabda firmanmu Bapak di sorga tiliklah kedalaman isi hati kami kalau kami serong luruskanlah hati kami kami ingin bertemu dengan Tuhan kami ingin berjabat tangan dengan engkau kami ingin memeluk engkau untuk itu rubahlah hati kami rubahlah karakter kami agar kiranya kami bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan firmanmu kiranya itu boleh menjadi pelita dan penuntun bagi langkah kaki kami dalam perjalanan iman kami di atas dunia ini ajarlah kami untuk setiap hari mengangkat kepala dan memandang Tuhan berharap senantiasa kepada hamba berdoa kepada semua pemersa Hope Channel dimanapun mereka berada yang saat ini pun sementara menyaksikan acara ini diberkatilah mereka kiranya Tuhan masing-masing pribadi dan rumah tangga mereka dimanapun mereka berada dalam pergumulan iman Tuhan tolong memberkati dalam kesesakan Tuhan keluarkan mereka menangkan mereka dalam setiap pergumulan hidup diberkati dalam rumah tangga diberkati dalam rencana-rencana pekerjaan diberkati dalam usaha mata pencarian diberkati anak-anak mereka diberkati perjalanan iman mereka di atas dunia ini dan kiranya roh kudus menjama hati setiap kami agar kiranya ada pembaruan tabiat iman kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang semakin dekat inilah doa dan permohonan kami diberkati siaran Hope Channel ini kiranya ini boleh menjadi sarana penginjilan sarana untuk menjadi berkat bagi semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dimanapun berada terpujilah namamu Bapak sempurnakanlah doa kami ini kami berdoa dan memohon berkat serta menutup acara ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang baik Tuhan dan Juru Selamat kami kami berdoa dan bersyukur dan bersyukur kepada kami Amin